Halo Just People, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini saya, Heru, akan memberikan update informasi yang terbaru dari Regardsport yang berbeda dari update produksi sebelumnya. Kali ini, update yang kami berikan masih mengenai produksi terutama pada titik jahit di Regardsport. Perlu diketahui, Regardsport memiliki 18 titik jahit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada pada Kaupaten Monogiri. Pada hari ini, sedang dilakukan pertemuan rutin bulanan yang dilakukan oleh manajemen Regardsport dengan seluruh 18 titik jahit yang ada di Regardsport. Lalu pengganti dalam, ini aku bilang inset. Inset. Agenda pertemuan hari ini, yang pertama, membahas tentang surat ketetapan HRD mengenai indeks standar mutu yang dilakukan oleh 18 titik jahit Regardsport. Yang kedua, pengenalan lock-in sistem Regardsport terhadap seluruh titik jahit yang akan diberlakukan untuk mengontrol kinerja dari titik jahit tersebut. Yang ketiga, dilakukan evaluasi mengenai kendala dan kinerja titik jahit untuk mengoptimalkan hasil jadi akan kualitas jahit yang dilakukan oleh seluruh titik jahit yang ada di Regardsport. Pertemuan ini dilakukan agar kinerja pada proses produksi, terutama pada proses jahit, bisa mendapatkan hasil optimal dan yang jelas ditentukan dengan null reject. Sehingga produk yang sampai ke user ataupun customer mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya, setelah ini akan kita lakukan wawancara dengan manajer produksi Ritme oleh Om Wahyu dan juga dengan beberapa titik jahit yang ada di Regardsport. Baiklah Just People, setelah acara pertemuan rutin bulanan antara manajemen Regardsport dengan titik jahit Regardsport, kali ini di samping saya sudah ada Bu Sumina, yang biasa akrab oleh tim Regardsport, dipanggil dengan Basum. Beliau adalah perwakilan titik jahit dari Wuryantoro. Langsung saja kita menyapa Basum. Selamat siang Basum. Selamat siang juga. Ya, Basum sebelumnya kenalan dulu saya Heru, saya dari Divisi Logistik. Nah, dari pertemuan hari ini Basum, kiranya akan ada efek apa nih dari titik jahit di Basum? Untuk pertemuan rutin seperti ini sangat manfaat sekali karena bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan antara titik jahit satu dengan titik jahit yang lain. Yang kedua, bisa sharing. Yang ketiga, bisa mengetahui sejauh mana kita menjahit. Ada reject, ada enggak, ada baik, ada buruk, kan bisa kelihatan. Jadi memang harusnya agenda seperti ini harus rutin setiap bulan ya, dilakukan ya? Betul sekali diadakan setiap bulan sangat bagus sekali. Saya juga senang sekali kalau diadakan setiap bulan. Terus setelah ini Basum, dari program-program, kita kan di tahun 2020 ini kan banyak sekali perubahan. Dengan juga pasti paham akan itu. Dan dari program-program yang kita kenalkan seperti ada pengenalan login sistem baru, seperti ada ketetapan SKHRD, itu setelah ini nanti kiranya dari titik jahit Basum akan bergerak seperti apa, progresnya, persiapannya seperti apa? Kalau ada login baru itu sangat senang sekali. Masalah hemat segala tenaga, kita ibarat duduk di titik jahit, sudah bisa mengakses di mana saja bisa. Untuk rencana ke depan, akan meningkatkan kualitas, menjaga kualitas, biar tetap bagus, pelanggan senang. Kalau untuk ke depannya, Basum ini, ada nggak rencana misalnya mau nambah sub titik jahit gitu, supaya produksinya juga lebih banyak lagi? Kebetulan kalau menambah sih saya suka sekali. Kebetulan Basum sudah punya dua sub titik jahit, yaitu sub jaket sama sub jersey. Ini sangat senang sekali juga bisa meningkatkan kesejahteraan juga, bisa menambah hasil juga. Saya sangat senang sekali. Oke, jadi seperti itu Just People dari titik jahit Basum, Ibu Sumina. Sangat bermanfaat sekali hasil pertemuan agenda hari ini, karena memang evaluasi yang dilakukan oleh tim manajemen Regardsport banyak memberikan manfaat bagi titik jahit yang dimana sudah disampaikan oleh Basum. Dengan beliau sudah mempunyai dua sub titik jahit, beliau pun berpikiran bahwa teman itu sukses bareng dan juga beliau bisa meningkatkan UMKM di titik jahit beliau dengan memanfaatkan tenaga kerja dari warga sekitar di Wuryantoro juga. Demikian hasil wawancara kami dengan Basum. Selanjutnya kami akan mencari lagi titik jahit berikutnya untuk kami wawancarai. Baik Just People, setelah tadi kita mewawancarai Basum dari titik jahit di Kecamatan Wuryantoro, kali ini di samping saya sudah ada Ibu Kanti dari titik jahit LPKW Bawo Mbuluselur Kecamatan Wonogiri. Selamat siang Ibu Kanti. Selamat siang juga. Ibu Kanti, ada manfaat apa tentang hasil pertemuan rutin di bulan ini, Ibu? Memang banyak manfaatnya. Satu, kita kan punya pandangan ke depannya, itu bagus sekali. Satu, misalnya kita menambah pengalaman. Kemudian dari hasil jahit, capaian jahit, reject jahit. Standar mutunya, terutama adalah standar mutu sebagai penjahit perusahaan. Tentunya ke depan biar mempunyai standar mutu yang bagus bisa bersaing di tingkat nasional, seperti itu. Oke, untuk LPKW Bawo ini kan otomatis range dari jumlah penjahitnya pun banyak, lainnya ya, pastinya ya. Selama ini, kontrolingnya dari pihak Ibu Kanti bagaimana, untuk mengkontrol kualitas jahitnya? Pertama kali untuk diri penjahit itu sendiri. Jadi masing-masing kita tekankan untuk selalu mengutamakan mutunya. Jadi pribadi masing-masing penjahit itu harus tahu standar mutunya. Yang kedua nanti ada QC-nya dari internal itu sendiri, sebelum kita kirimkan ke PT. Nah, terus ini kan ada program-program baru nih Ibu, di tahun 2020. Di titik jahit akan diberikan login sistem Recar Sport juga. Program seperti ini, kiranya efeknya seperti apa Ibu? Saya kira malah sangat membantu kalau ada program-program seperti itu, karena kita lebih cepat untuk mengetahui hasilnya, untuk mengetahui recheck-nya itu gimana, itu kan lebih cepat dan simple gitu, dan akurat. Ya, betul sekali. Jadi dari program tersebut, efeknya akan bisa mengawal hasil pekerjaan lebih akurat lagi Ibu ya. Betul. Nah, untuk ini Ibu, kedepannya gambarannya, progres dari titik jahit LPK Wibowo ini akan dibawa seperti apa Ibu? Ya, kalau untuk LPK sendiri, itu rencana kedepannya tetap satu di internal itu harus besar. Otomatis kan kita berawal dari sedikit, kemudian kita belajar dari teman-teman juga, dari manajemen juga, dari Recar Sport kan selalu memberikan manajemen-manajemen yang terbaik. Kemudian kedepannya otomatis memperbesar. Kalau bisa itu memperbesar, syukur Alhamdulillah bisa membangun konveksi sendiri yang sangat besar, kemudian juga bisa membuat sub-sub jahit sekitarnya di daerah misalnya kecamat kembang yang lain gitu. Betul. Jadi semuanya ya harus, kalau bisa ya lebih besar lagi. Ya, jadi memang sudah ada rencana untuk menambah sub-sub jahit guna menambah tingkat kuantitas produksinya ya. Jadi seperti itu Just People, sedikit wawancara dari kami terhadap beberapa titik jahit yang ada di Recar Sport. Sebelumnya, terima kasih Hibu Kanti, kami ucapkan sudah menjemputkan waktunya. Semoga dengan adanya pertemuan titik jahit bulanan ini, kerjasama dari manajemen Recar Sport dan juga proses produksi yang ada di divisi jahit lebih dapat meningkatkan jumlah kuantitas produksi dan kualitas produksinya, sehingga tentuk jargon untuk 10 hari siap kirim dan juga kualitas yang prima akan selalu terjaga demi kepuasan customer dan user Recar Sport. Sekian dari kami, salam Just People.